Baik kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya Selamat malam Pak Berita Allah Kita mengatakan bahwa menjelang akhir jaman Akan muncul banyak nabi palsu Pertanyaan saya adalah Bagaimana caranya kita mendeteksi nabi-nabi palsu? Benar saudara bahwa menjelang akhir jaman itu Nabi-nabi palsu atau penyesak guru-guru palsu itu memang semakin banyak Dan itu misalnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 Saudara saudara yang dikasih Banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Atau dalam 2 Yohanes 7 Sebab banyak penyesak telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Matius pasal 24 ayat 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang Jadi memang Alkitab mengatakan bahwa menjelang akhir jaman Nabi palsu penyesak guru palsu itu akan sangat banyak Nah, kalau Alkitab berkata demikian Maka nabi palsu atau penyesak itu memang ada Sayangnya ada banyak orang Kristen yang tidak sadar akan hal itu Mereka berpikir seolah-olah penyesak atau nabi palsu itu tidak ada Saya teringatkan perkataan pendeta Budi Asali Pendeta Budi Asali mengatakan Tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang Kristen Yang mempercayai seadanya pendeta, seadanya pengijil Adalah sikap yang paling tolol dan paling memungkinkan Saudara untuk disesatkan Ini sama dengan orang yang mempercaya Seadanya uang sebagai uang asli Seadanya perhiasan sebagai perhiasan asli dan sebagainya Mereka paling mudah tertipu dan mendapatkan barang palsu Jadi jelas bahwa itu ada Kalau kita tidak menyadari itu Maka kita berbahaya sekali untuk ditipu Kita menerima semua pendeta Kita menerima semua guru Kita menerima semua pengajar Kita menerima semua pemberita dan lain sebagainya Tapi kita tidak sadar bahwa Alkitab berbicara tentang adanya Nabi, guru, rasul, palsu, dan penyesak-penyesak Atau mungkin juga orang Indonesia yang berpikir bahwa Memang penyesat itu ada Guru palsu, nabi palsu itu ada Tapi mereka jauh, mereka tidak ada dekat-dekat dengan kita Karena itu maka mereka tidak curiga sedikitpun Kepada para orang-orang tertentu Yang mungkin ada di sekitar mereka Padahal Alkitab jelas bicara bahwa Nabi, nabi palsu, guru-guru palsu itu justru Adanya di tengah-tengah Atau sangat dekat dengan kita Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 Dikatakan begini Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu Tampil di tengah-tengah umat Allah Berarti nabi palsunya bukan jauh Dia tampil di tengah umat Allah Dia mikir pula di antara kamu ada guru-guru palsu Di antara kamu Berarti dia ada di dalam gereja Bukan di luar gereja Lalu dikatakan Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang meminasakan Mengapa mereka bisa memasukkan pengajaran sesat? Karena mereka mendapatkan kesempatan mengajar Karena mereka mendapatkan kesempatan mengajar Mereka punya kesempatan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Ayat 2 Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka Yang dikuasai nafsu Karena mereka jalan kebenaran akan diujat Jadi ini nabi palsu betul-betul ada Di tengah-tengah gereja Tuhan Bukan di luar Bukan jauh Tapi dekat Dan adalah satu sikap yang berbahaya Kalau kita mengabaikannya Karena itu maka firman Tuhan memberi nasihat Dalam satu yang sempat Ayat 1 Saudara-saudara yang dikasih Janganlah percaya akan setiap roh Roh disini yang dimaksudkan sesuai konten adalah pengajar Jangan percaya akan setiap roh Tapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari alam? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul Dan telah pergi ke seluruh dunia Kalau begitu seharusnya kita memang perlu mendeteksi Nabi-nabi palsu itu Atau penyesat itu Membongkar kedok mereka Tapi lalu muncul bagaimana Caranya Dan ini memang tidak mudah Mengapa tidak mudah saudara? Karena ada beberapa alasan mengapa Membongkar kedok Atau bisa mendeteksi nabi palsu penyesat itu tidak mudah Mengapa? Karena pertama Mereka mirip dengan nabi benar Mereka mirip dengan guru-guru yang benar Mereka mirip dengan rasul yang benar Mereka mirip dengan penginjil yang benar Pendeta yang benar Itu problemnya Kalau saudara membaca Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 15 Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka ada serikana yang puas Nah mereka menyamar seperti domba Di dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version itu Diterjemahkan mereka datang kepadamu Dalam pakaian domba Jadi saudara-saudara Di sini nabi-nabi palsu digambarkan sebagai serigala yang menyamar Karena itu Kalau mereka menyamar seperti domba Maka Keserigalaannya itu tidak muncul Tapi yang nambah adalah kedombaannya Ciri-cirinya mirip domba Dia punya bulu seperti domba Dia mengemik seperti domba Ya dia mungkin makannya seperti domba Jalannya seperti domba Tapi isi dalamnya adalah serigala Nah karena itu maka banyak domba tertipu Sehingga akhirnya lebih mudah diterkam oleh domba tanda petik itu Nah karena itulah maka akan sukar bagi kita Karena mereka mirip Ya Karena itu menurut saya adalah sesuatu yang salah Dan sesuatu yang tidak bijak Atau sesuatu yang berbahaya Untuk menganggap bahwa Ajaran nabi palsu atau penyesat itu Harus bertentangan frontal Dengan ajaran Kristen secara umum Misalnya Seseorang baru dikatakan sebagai sesat Kalau dia bergir dan dia mimbar Dan dia berkata Saudara-saudara Mulai sekarang mencurilah Mulai sekarang berjinahlah Mulai sekarang boleh menyembah berhala Jangan mengharapkan bahwa orang seperti nabi palsu Akan datang dengan cara seperti itu Tidak Sekarang saudara Pikirkan saya sering berkata ilustrasi begini Kalau saudara mau meracun orang Atau mau meracuni orang untuk mati Saudara Mencampurkan nasi pada racun Atau mencampurkan racun pada nasi Saudara menaruh nasi kepada racun Atau menaruh racun pada nasi Jelas kita bukan menaruh Nasi kepada racun Tapi kita menaruh racun pada nasi Artinya Porsi nasinya banyak Mungkin 95% itu adalah Yang ada di dalam Wadah itu adalah Nasi Tapi 5%nya adalah racun Apakah racunnya kelihatan? Racunnya tidak kelihatan Maka kelihatan hanya nasi saja Maka orang makan dan mati Nah begitu juga kalau Nabi Palsu mau menipu kita dengan ajaran sesatnya Jangan berharap bahwa dia Lalu memberikan ajaran-ajaran sesat yang sangat frontal dengan iman Kristen Tidak Seringkali justru ajaran sesatnya Sangat-sangat tidak kelihatan Dalam porsi yang sedikit Dan sangat tidak kelihatan Tapi memang tidak Dan banyak orang tidak menyadari ini Sehingga mereka tertipu oleh Nabi-Nabi Palsu Yang Karena sepintas lalu Apa yang mereka ajarkan itu Mirip dengan ajaran yang benar Jadi Nabi Palsu itu sukar dicasi Karena Penyamaran ini Sudara bandingkan dengan 2 Korintus 11 Ayat 13 sampai 15 Sebab orang-orang itu adalah Rasul-Rasul Palsu Ini Rasul-Rasul Palsu Pekerja-pekerja curang Yang menyamar sebagai Rasul-Rasul Kristus Hal itu tidak usah mengharankan Sebab Iblis pun menyamar Sebagai mereka terang Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil Jika pelayan-pelayannya Pelayan-pelayan dari Iblis Itu Nabi-Nabi Palsu Menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran Karena mereka menyamar Ini sukaran Kedua Kesukarannya terletak bahwa Mereka bisa lakukan mujizat Bisa bernubuat Bisa usir setan Dengan menggunakan nama Yesus Dan ini Ayat yang terkenal adalah Seperti dalam Matius Pasal 7 Bukankah kami bernubuat Demi namamu Bukankah kami membuat Mujizat demi namamu Bukankah kami Memusir setan Demi namamu juga Masalahnya Apa begini Hamba Tuhan yang benar Rasul yang benar Nabi yang benar Tuhan bisa melengkapi mereka Dengan tanda dan mujizat Itu fakta pertama Ada hamba-hamba Tuhan benar Rasul benar Dilengkapi Tuhan yang kuasa Bikin mujizat Misalnya Rasul-Rasul Petrus dan lain sebagainya Kan bisa bikin mujizat Itu fakta pertama Tapi fakta kedua adalah Ada hamba Tuhan yang benar Hamba Tuhan yang sejati Tapi Tuhan tidak kasih karunia Untuk buat mujizat Yohanes Pernamu Tidak pernah Buat satu mujizat pun Dalam Yohanes 10.41 Dikatakan Yohanes memang Tidak membuat Satu tanda pun Fakta kedua adalah Hamba Tuhan yang benar Belum tentu dapat Karunia membuat mujizat Tapi fakta ketiga adalah Setan melengkapi Para nabi Palsu dan penyesat Itu dengan Kemampuan membuat mujizat Dua Tessalonika 2.9 Kedatangan si penurhaka Itu adalah Pekerjaan iblis Dan akan disertai Rupa-rupa Perbuatan ajaib Tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Palsu Nah saudara Kalau sudah begini Saudara juga bisa lihat Ini tiga fakta Pertama Hamba Tuhan benar Bisa bikin mujizat Kedua Hamba Tuhan benar Bisa saja Tidak bisa bikin mujizat Dan hamba setan Atau nabi palsu Itu dilengkapi Dengan bisa bikin mujizat Nah Kalau tiga Sudah seperti ini Tiga fakta ini Maka sekarang Saudara pikirkan Banyak orang Kristen Tahunya yang mana Banyak orang Kristen Hanya tahu Nomor 1 Dan nomor 2 Hamba Tuhan benar Bisa bikin mujizat Hamba Tuhan benar Bisa tidak mujizat Tapi mereka tidak menyadari Bahwa Hamba setan Yaitu nabi palsu Pun bisa bikin mujizat Nah itu yang saya bilang tadi Saudara juga lihat Di dalam keluaran Tujuan sepuluh Dan seterusnya Begitu Musa membuat Sejumlah tanda azayt Di Mesir Maka jampi-jampi Dukun-dukun Mesir pun Bisa membuat hal yang sama Nah Karena itu Maka dengan membuat Mujizat Mereka menjadi Mirip sekali Dengan nabi yang asli Dan ini semakin sukar Kita mendeteksinya Sekarang Kalau ada orang yang Asal dia Dalam nama Yesus Yang lumpuh berjalan Dalam nama Yesus Turi mendengar Buta melihat Sakit sembuh Wah kita semua sudah Puji Tuhan Haleluya Tapi kita tidak sadar Bahwa sangat mungkin juga Ada kemungkinan juga Bahwa itu adalah nabi palsu Lalu Yang ketiga Yang membuat sukar Mendeteksi nabi palsu Ini adalah Karena mereka juga bisa Nampak saleh Dalam Matius 7 Yesus Mengatakan bahwa Dari buahnya lah Kamu mengenal mereka Tapi persoalannya Adalah bahwa Kita mungkin sukar Untuk mendeteksi buahnya Kalau kita tidak ada Bersama-sama dengan mereka Atau hidup bersama-sama dengan mereka Maka mereka bisa berpura-pura saleh Waktu mereka berpura-pura saleh Tapi hamba Tuhan yang benar juga Bisa jatuh di dalam dosa Maka ini membuat Menjadi kesulitan lagi Sehingga Kita suka Mendeteksi nabi nabi palsu Nah Jadi Membutuhkan Ketelitian Ketansaman Untuk Mendeteksi mereka Nah Kembali kepada pertanyaan Saudara Bagaimana cara mendeteksinya Saya berikan beberapa tips Pertama Jangan menilai seseorang Hanya dari persoalan mujizat Dan tanda ajaib Ingat Nabi palsu bisa buat mujizat Hamba Tuhan yang benar Bisa buat mujizat Tapi Ada hamba Tuhan benar Yang bahkan Tidak bisa bikin mujizat Satupun Kalau saudara Hanya bergantung pada mujizat Saudara ngapang tertipu Jadi Jangan nilai Benar atau tidaknya Hamba Tuhan Dari mujizat Kedua adalah Jangan terpengaruh Dengan kehidupan Yang kelihatannya Sangat saleh Ingat Nabi palsu bisa Pura-pura saleh Dan kejahatan mereka Seringkali Tidak terlihat Karena itu Mungkin Nasihat Yesus itu Baru bisa kita lakukan Kalau kita memang Betul-betul Bisa melihat Buah mereka Tapi kalau tidak bisa Maka Sekilas saja Kita mengenal mereka Maka Suka Karena itu Jangan terpengaruh Dengan kehidupan Yang kelihatannya Sangat saleh Yang ketiga Adalah Yang harus kita Perhatikan Itu harus Ajarannya Dari mana Dari mana Kamu sendiri Dan akan muncul Jangan terpengaruh Iman sebagian Dan ini Jangan terpengaruh Kita harus berlakukan Terhadap setiap Hamba Tuhan Siapapun Yang kita temui Ujilah Dengan Ajarannya Itu cara Meditasi Dari mana Dari mana Dari mana Iman Iman Terima kasih.